Hai pengecekan minyak rem dan minyak kopling ke sobat ketemu lagi di channel ini salam otomotif semoga sobat semua sehat ya amin Oke di sini ada contoh mobilnya L200 strada jika mobil teman-teman terpisah seperti ini ya jadi di sini ada tabung pengisian minyak rem ini master kerem atas kemudian untuk minyak kopling terpisah seperti ini jadi ada dua tempat ya pengisian maka kita pengecek disini untuk minyak rem kita cek tersendiri ya ini perlu di teman-teman ketahui untuk minyak rem dengan minyak kopling itu sama ya sama-sama dia tidak ada perbedaannya nah disini ada garis level batas minimal dan maksimal ya ini di sini ada garis minimal di bawah nih sama di sini maksimal jadi pastikan minyak rem ada di sini kalau misalnya dia sudah turun di sini atau sudah di garis minimal atau turun lagi biasanya lampu indikator akan menyala karena sini ada sensor nih ya ada sensor untuk dikasih informasi ke indikator panel ya dashboard lampu itu hand rem itu sama dia nanti akan menyala kalau minyak rem ini habis tapi terkadang ini tidak berfungsi terkadang juga pada mobil yang lain tidak ada ini ya jadi polos jadi pengecekan begitu aja terus kemudian kalau pemakaian mobil sudah beberapa tahun jangan lupa mengecek minyak menguras minyak rem ya jadi dikuras minyak remnya diganti dengan yang baru karena dampaknya bisa nanti pada saat penginyak rem pedal rem akan turun terus sampai ke bawah ya turun sampai menyentuh lantai yaitu perlu pengurasan minyak rem diganti dengan yang baru sebab kalau enggak nanti takutnya seal di dalam sini itu bisa rusak Oke yang kedua di sini ada minyak kopling sini nah ini ya ini sama ya ada batas maksimal dan minimal jadi sama seperti ini ya ketika disana sudah mulai berkurang artinya ada kebocoran ya terjadi kebocoran sama seperti ini kalau ini berkurang artinya ada kebocoran ya bisa kebocoran di master bisa di roda-roda ya apakah di master bawah selang fleksibel dan lain-lain yang berhubungan dengan minyak rem ini ya kemudian ini sama ya bisa ada bocor di master atas ini bisa juga bocor di master kopling bawah jadi antara dua nah pada mobil yang lain ada minyak remnya itu dia jadi satu ya untuk selangnya jadi ini tuh posisinya lebih di bawah daripada si master rem jadi lebih di bawah jadi nanti dia ngambil minyak rem tuh dari sini dari tabung ini hanya pemasangan selangnya dia lebih di atas ada turun-turun ya minyak rem turun Kenapa harus lebih di atas supaya ketika terjadi kebocoran pada master kopling atas minyak rem hanya berfokus pada kopling saja yang bermasalah ya tidak bermasalah pada rem jadi rem tetap berfungsi dengan baik teman-teman seperti itu Oke demikian sedikit kita berbagi buat teman-teman semuanya ah video untuk edukasi aja buat teman-teman jangan lupa subscribe dan teman-teman nanti kita jumpa lagi di video berikutnya salam otomotif semoga selalu dan tetap semangat teman-teman Oke thank you selamat menikmati